Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore di video ini kita akan membahas tentang bahasa pemograman Dart nanti kita juga bahas tentang PBO nya Dart itu sendiri bahasa pemograman open source, dikembangkan oleh google, kemudian Dart dirancang untuk bisa dengan Dart maksudnya kita bisa buat web buat mobile, desktop, dan perangkat lainnya untuk menginstall Dart, itu silahkan download yang versi installernya saja, di sini di gkorm.com.com.dartwindow nanti ada langkah-langkahnya kemudian kita juga menggunakan di video ini, nanti kita akan menggunakan Visual Studio Code nanti silahkan install Visual Studio Code kemudian jangan lupa install extension Dart cari di VS Code kemudian disini juga nanti install extension namanya saya lupa harusnya ada dua extension nanti ada satu extension yang harus di install kalau sudah di install berikutnya adalah kita akan melakukan konfigurasi Dart jadi cara konfigurasinya ini Ctrl-CV ada langkah-langkahnya semua kemudian ketik Open Set nanti muncul Open User Setting nanti ini copy paste saja ini sudah ada ini copy saja copy paste kan semuanya jadi bentuknya seperti ini tampilannya oke kemudian di Dart untuk buat project baru di VS Code ya maksud saya kita tinggal jalankan VS Code nya saya contohkan oke misalnya seperti ini oke misalnya kita mau buat project baru tinggal tekan Ctrl-Shift-P kemudian kita cari Dart kemudian ada Dart New Project tinggal pilih kemudian pilih console application karena kita mau belajar console saja lalu ada pilihan tempat simpannya simpan di folder nya masing-masing ya misalnya saya buat di belajar OOP materi PBO saya buat disini Dart untuk nama project oke untuk nama project nya kita biarkan saja default dulu langsung enter saja kemudian untuk menjalankan Dart ini nanti ada langkah-langkahnya di modul ini ya nanti silahkan di download modulnya oke proses ini membutuhkan koneksi internet kemudian kalau sudah selesai nanti ini masih loading kita tunggu oke ini sudah selesai jadi kalau sudah selesai itu kelihatan kodenya nah untuk menjalankan itu bisa di run kemudian ada start debugging atau tekan F5 saja tekan F5 nanti dia muncul di debug console ini munculnya di debug console tulisannya hello world hello world kalau misalnya nah kalau saya kan munculnya di windows baru ya di terminal baru nih nah kalau kita mau buat defaultnya tuh dia munculnya disini ya disini nah kalau kita mau buat dia muncul di terminal baru tinggal ctrl shift p kemudian cari open setting tapi open setting yang UI open setting UI ini kemudian kita cari dart 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 apa namanya saya lupa dart ini ke analyzer desktop launching ini run and debug ya run and debug nah ini dia nih CRI console nya pilih yang debug console jadi kita bebas nih mau taruh di debug console atau di external terminal kalau saya tadi external terminal bawaan VX code tuh debug console silahkan ganti external terminal supaya ketika kita tekan F5 outputnya muncul di terminal baru seperti ini ya bukan di debug console oke nanti kita akan lanjut lagi modul 2 untuk membahas pengenalan seperti apa bahasa dart oke kita akan lanjut lagi di modul ini silahkan buat project baru ya nama project nya default saja nah disini kita akan bahas tentang variable dan tipe data umumnya sama dengan bahasa pemograman lain misalnya didar tipe data string seperti ini deklarasi kalau ini kita langsung memberikan nilai ke variable nama kalau ini deklarasi sekalian memberikan nilai nah kemudian kutip 1 dan kutip 2 ini untuk mengapit string itu juga sama fungsinya menampilkan variable itu kita bisa menggunakan dollar ya jadi dollar nama saya contohkan misalnya seperti ini sorry kalau buatnya kan gini ya string nama sama dengan budi misalnya nah ketika kita print print halo nama saya dollar budi misalnya gini sorry dollar nama bukan dollar budi nah gini kalau kita tidak pakai dollar maka ini akan dianggap sebagai string biasa nanti yang muncul adalah halo nama saya nama tapi kalau kita pakai dollar maka dia akan dibaca sebagai variable ya oke kemudian tipe data lainnya sama ya saya rasa ini tidak perlu dibahas berikutnya itu untuk nampilin ada beberapa cara nih kutip 1 kutip 2 sama kemudian kalau kita mau pisah itu gunakan seperti ini ya tanda plus itu penghubungnya kemudian tipe data 0 ya nah ini dia contohnya nih yang agak beda di dart di dart itu misalnya saya buat di inti umur kemudian saya mau print umur misalnya dia tidak bisa seperti ini ya karena tidak bisa di umur ini tidak bisa di print karena dia 0 ya tidak ada nilainya nah kalau kita memaksa mau menggunakan umur ini walaupun belum pernah di inisialisasi nilainya maka kita bisa tambahkan tanda tanya disini ini nanti aja lah mungkin ada prakteknya ya oke ini juga sama ini null safety oke ini ini nanti mungkin pasti praktekin saja ya kita masuk ke latihan saja nah kalau ini kan sama nih dengan bahasa mau kerembangan lain sama nah contohnya disini nih ada tipe data map yang yang biasa digunakan saya contohkan misalnya seperti ini di dart itu ada tipe data namanya map map ini misalnya item 1 sama dengan kita bisa buat key dan value jadi map itu isinya key dan value misalnya disini namenya adalah item 1 misalnya namenya adalah pensil harganya misalnya 100 quantity nya 2 misalnya nah jadi kita bisa buat data ini key nya ini value nya ini key ini value nya kemudian misalnya saya buat 2 item 2 ini misalnya pena seperti ini kemudian di dart juga nanti ada tipe data namanya list ada tipe data namanya list kalau list biasanya digunakan untuk mirip seperti array list misalnya list item sama dengan seperti ini nah kemudian saya tambahkan item 1 ke dalam list item kemudian saya tambahkan item 2 ke dalam list item sekarang variable list ini menampung 2 nilai ini kalau kita cetak harusnya dua-duanya muncul misalnya print list items oke kita F5 ini bakalan sering dipakai ya oke seperti ini nah makanya yang saya bahas adalah bagian ini kemudian untuk mengurai data yang ada di list kita bisa menggunakan for in ya for in seperti ini in list item misalnya ini kita buat dia disimpan di variable item saja misalnya atau my item misalnya bebas lah sebenarnya ya misalnya print misalnya saya tampilkan my item my item name misalnya kemudian my item price my item misalnya quantity jadi kita mau ngambil nilainya itu menggunakan tanda siku ini ya mirip seperti array ini kita ngambil nilai dari map nah jadi ngambil nilai dari map itu caranya sama kayak array ini atau disini aja lah lebih gampang misalnya saya mau ngambil nilai pena dari item 2 berarti misalnya string pena sama dengan item 2 name maka saya akan dapatkan nilai penanya kalau saya mau ngambil 100 berarti saya dapatkan nilai price dan seterusnya oke ini nanti akan kita praktekkan lagi di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati